Diadukan ke pihak badan kehormatan lantaran saat ikut melakukan ujuk rasa yang digelar DPD Alfi Ilva Kalsel, anggota DPRD Kota Banjarmasin, Saud Nathan Samosir, angkat bicara. Politisi dari PDIP ini mengaku siap menghadapi pemangkilan dari pihak badan kehormatan DPRD Kota Banjarmasin. Saud meyakini dirinya tak melanggar aturan lantaran saat melakukan demo dan berorasi, tak menggunakan atribut dewan, serta murni menggunakan jabatan dan atribut sebagai ketua DPD Alfi Ilva Kalsel. Yang pertama mau saya jelaskan, bahwa saya hadir di DPRD Kota Banjarmasin adalah sebagai ketua Asosiasi Logistik Perwarna Indonesia atau singkatnya ketua Alfi. SK saya ada di sini, bahwa saya ditunjuk oleh DPRD Alfi sebagai ketua umum. Ini SKnya. Yang kedua, pada saat kita mengajukan penyampaian aspirasi ke Kapolda, saya juga di sini resmi pakai KOP DPRD Alfi sebagai ketua sekaligus penanggung jawab panitia penyampaian aspirasi. Juga embel-embel yang saya pakai juga pada saat itu adalah resmi seragam daripada Alfi Akrindo. Tidak akan apa yang dilakukan oleh BK. Mereka sadar atau tidak memanggil saya jelas mereka harus lihat dulu, membaca dulu apa tatib di DPRD. Tidak asal memanggil seolah anggota dewan. Kira-kira seperti itu ya. Ada prosesnya. Silahkan. Kalau memang ada yang saya lakukan, silahkan saya panggil. Akan saya jelaskan selebar-lebarnya buat teman-teman. Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Banjarmasin Muhammad Isna ini menyatakan, pihaknya masih belum menerima surat laporan terkait permasalahan tersebut, namun pihaknya siap melakukan proses kalau memang ada laporan. Kami dari Badan Kehormatan, khususnya saya kan sebagai BK, untuk saat ini belum menerima yang namanya laporan itu diserahkan ke saya. Nah, jadi ya sebagai Badan Kehormatan, ya tupoksinya tertentu kan artinya menerima adanya hal-hal yang dalam tanda kutip itu ya adanya pelaporan dan sebagainya. Nah, kalau toh ada pelaporan, ya tentunya ya harusnya kan disampaikan ke Badan Kehormatan. Untuk saat ini kita belum menerima dan toh kalau toh itu memang sudah diterima, maka akan kami pelajari. Nah, dipelajari sampai sejauh mana ini memenuhi hal-hal yang mungkin kita anggap sesuatu yang harusnya pendalaman terhadap hal tersebut. Sebagaimana diberitakan, DPD Organda Kalasal Senin kemarin menggelar ujuk rasa di depan kantor DPRD Kota Banjarmasin. Selain mengusung persoalan BBM, dalam ujuk rasa pihak Organda juga meminta Badan Kehormatan Dewan menegur dua anggota DPRD Kota Banjarmasin yang ikut dalam ujuk rasa salah satu asosiasi belum lama tadi. Pengunjuk rasa menilai dua anggota Dewan tidak etis dan dianggap memberikan intervensi terhadap dinas terkait dan pertamina. ADN War Duta TV Banjarmasin Terima kasih. Terima kasih.